Halo selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Saya Darul Pengaribuan, dosen Fakultas Perkanan Unilah Saya berada di instalasi hidroponik yang digarap dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa Kedua mahasiswa itu nanti akan memperkenalkan diri Dan saya senang berada di tengah-tengah instalasi hidroponik Dan saya lihat tanaman sawi disini sangat sehat, sangat segar Tidak kalah dengan pertanaman sawi yang digarap oleh pertanaman di lahan Nah kita lihat disini bahwa ini adalah sebuah teknologi hidroponik Kita tahu hidroponik adalah satu teknologi alternatif Dari dalam rangka meningkatkan ekstensifikasi Kita tahu bahwa luas lanjut semakin terbatas Nah di tengah uruban, di tengah perkotaan ini Budidai hidroponik sangat diancurkan Dan dengan video dalam budidai hidroponik Hanya membutuhkan satuan luas yang relatif sempit Dan dengan memberi sedikit masukan teknologi Maka kita bisa akan memaksikan produksi yang lebih baik dan lebih sehat Itu menjadi kata kunci Nah kita tahu bahwa dalam budidai hidroponik ini Brower atau petani seringkali menggunakan AB mix Nah AB mix apabila disemprotkan kepada sayuran kita Dan dikonsumsi, dikonsumsi secara terus menerus oleh konsumen Maka ada sebuah hipotesis pertanyaan Akankah itu menjadi sehat bagi konsumen yang terus menerus mengonsumsi daun yang disemprot oleh AB mix Nah jadi ada sebuah pertanyaan besar disini masalah healthy Masalah food safety Ya masalah kesehatan dari tanaman kita Nah beranjak dari pemikiran tersebut kita berpikir bahwa perlu ada kiranya sebuah organic nutrition Sebuah nutrition organic yang akan bisa memberikan substitusi sebagian Halo saya Rabi Satriabagaskara mahasiswa yang sedang pemilikian bersama Pak Darwin Di sini saya akan menjelaskan tentang pelarutan yang nutrisi yang dipakai dalam penelitian ini Ini penyelitian dengan sawi hijau Di sini dapat kita lihat larutannya yang disimpan dalam bak nutrisi Dimana ini merupakan perpaduan antara POC urin kelinci dan juga nutrisi AB mix Kemudian di sini ada P1 yang digunakan Yaitu pertaduan antara AB mix 75% dan juga POC urin kelinci 25% Nah dimana disini menggunakan 20 liter air yang di dalam embel Sehingga terdapat 15 liter AB mix dan 5 liter POC urin kelinci Sedangkan yang disebelahnya adalah perlakuan yang kedua atau P2 Ini menggunakan 50% AB mix dan 50% POC urin kelinci Kemudian disebelahnya adalah kontrol atau perlakuan 0, P0 Di sini menggunakan 100% AB mix Alasannya kontrolnya 100% AB mix karena budidaya konvensional hidroponik Ya di sini dapat kita lihat ini merupakan larutan stock yang digunakan nanti untuk dipakai di larutan hidroponik dalam bak nutrisi Nah ini merupakan larutan AB mix yang akan digunakan Biasanya sebelum digunakan kembali Biasanya kami aduk menggunakan pengaduk seperti tangkai ini ataupun pengaduk lainnya Karena alasannya biasanya jika didiamkan terlalu lama itu terdapat endapan di dalamnya Sehingga kami mengaduknya terlebih dahulu untuk menghindari adanya endapan Kemudian di sini dapat kita lihat ini merupakan larutan stock dari POC urin kelinci Di sini dapat kita lihat bersama-sama ini nantinya akan dipasang di larutan bak ember nutrisi Seperti AB mix juga di sini biasanya terdapat endapan Sehingga kami mengaduknya terlebih dahulu sebelum meraciknya untuk dipakai di sistem hidroponik Benih yang digunakan adalah benih sawi cahisim dari panah merah Kemudian disiapkan rokul untuk media tanam benih Kemudian benih sawi diletakkan di rokul yang sudah disiram air Nutrisi yang digunakan adalah pupuk AB mix merek good blend Yang akan dilarutkan dalam 500 liter air masing-masing A dan B nya Kemudian diletak dilarutkan lagi dalam 100 liter air Selanjutnya Nutrisi yang digunakan adalah pupuk organik urin kelinci Yang sama-sama dilarutkan dalam 100 liter air Instalasi disiapkan dengan mengalami pipa paralon dan juga bak perlakuan Kemudian dipasang timer untuk menyedotan air Kemudian dipasang ember untuk larutan nutrisi perlakuannya Sawi yang telah diletakkan dalam instalasi Kemudian dilakukan perawatan rutin setiap harinya Seperti melakukan pengamatan PH, BPM pada nutrisi perlakuan Apabila nutrisinya tidak sesuai dengan Apabila larutan nutrisi tidak sesuai pada PH dan juga BPMnya Maka akan dilakukan penambahan pengurangan Apabila larutan nutrisinya tidak sesuai dengan PH rekomendasi Dan juga BPM rekomendasi Maka akan dilakukan penambahan AB mix dan PH ciorin kelinci Ataupun penambahan air Jika PH terlalu tinggi Maka akan ditambahkan perasan air lemon Untuk menurunkan PH nya menjadi di bawah 7 Halo semuanya, kami dari kelompok hidropodik Hari ini kami akan Panen Seperti ini Setelah dipanen Ditaruh ke tempat yang telah disediakan Untuk dipotong bagian akarnya dan daunnya Berikut adalah hasil panen dari penelitian ini Terima kasih telah menonton!